Halo guys, welcome back to my channel Ya, kali ini saya bakalan kasih tutorial cara memasang world atau map di server ya Buat kalian yang masih bingung cara masang world Dan buat kalian yang sudah tanya ke saya di WA ya Bagaimana sih caranya masang world, bagaimana sih cara masang map Ya, langsung saja kita tonton video ini Oke, sebelum masuk ke tutorialnya Alangkah baiknya jangan lupa klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan di video terbaru dari saya ya Ya, langkah pertama kita langsung saja masuk ke web browser kalian masing-masing Dan kita langsung ketik planetminecraft.com ya Di sini adalah pusatnya map, skin, resource park Tapi ini untuk versi Minecraft PC ya MCPC ya Untuk MCP kayaknya tidak bisa Nah, karena ini server Server itu supportnya sama MCPC Bukan di MCP Jadi kalau kamu mau pasang map di MCP Mapnya MCP Masukkan ke map server pocketmine Dia tidak bakalan kebaca ya Saya sudah pernah asalnya Langsung saja kita mulai ya Kita bakalan download map spawen ya Ya, kita ketik saja spawen gitu Nah, di sini kita bakalan ada tampilan seperti ini Nah, di sini kita bakal baca Di sini ada gambar ini ya Video, foto, ada file sama teka dimensi Kalau tidak ada gambar kayak gini Seperti folder ini Has download word file Ini bisa di download Kalau yang ini tidak bisa di download ini Karena tidak ada icon folder kayak gini Pokoknya kalau mau download harus ada folder kayak gini Ini coba contoh yang ini ya Yang tidak ada icon foldernya ya Nah, di sini tidak ada tombol untuk download map ini ya Jadi ini kayaknya map private lah Berbayar kayaknya Nah, kalau di bawahnya ini ada gambar folder kayak gini Nah, kita coba Masti bisa di download guys Nah, ini ada tulisannya Download Download Shable Map ya Nah, kita cari dulu ya map yang kalian suka ya Sebagai contoh ini pakai yang ini aja deh Server spawen ya Kayak gini ya Mantap ini Langsung saja kita download Nah, di sini dituju ke mediafire ya Contohnya Nah, di sini kita langsung saja download Nah, di pop up seperti ini kita oke ya Dan di sini sudah ke download ya Komplet Terus langkah kedua kita download yang namanya plugin multi-world Kegunaan plugin multi-world itu untuk teleportasi atau menteleport ke world baru ya Mana multi-world ini dia multi-world ya ini download dulu oke Ya, kalau sudah kita ekstrak ya Kita ekstrak sebagai contoh kita mau bikin folder baru ya maaf ini nggak rapi New folder ya Nah, di sini kita tulis Apa ya Map-map dan login Oke Kalau sudah kita ini dipindah ya ke sini Yang satunya juga ini ya Nah, kita buka Ini kekos aja kita apa-apa ya kalau terdibuka ini yang spawn ini ya yang map tadi diekstrak terlebih dahulu nah kalau sudah diekstrak yang akan dipilih itu yang folder ini bukan yang ini tapi yang ini nah kita buka terus kita hapus yang tidak penting yaitu ini data team ini player data stats icon spawn ini ini pokoknya yang atik datik 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 ini bisa dipakai pokoknya yang harus ada belakangnya dat ya seperti ini ya paling penting folder region terus titik dat level titik dat gitu setelah itu kita manfaatkan yang folder spawn ya seperti ini nah nanti yang kita pakai adalah dua folder sama plugin multi-world ya langsung saja kita pindah ke folder servernya ya sebentar ya karena saya pakai aplikasi Pocket main di Playstore jadi tinggal copy saja ke HP ya yang di copy itu folder spawn sama plugin multi-world ya kita copy terlebih dahulu terus pindahkan ke folder Pocket main ya kita kita cari ya ini ya folder Pocket main nah disini kita masuk ke word terus kita paste ke sini ya tempel ke situ setelah udah nih kan ada multi-world disini nah disini kita pindah dikat ya dikat terus eh pindahkan di folder plugin ini ya paste ya sudah kalau sudah kita on kan servernya dan kita langsung mencoba maps pawan baru ya let's do it ya server sudah saya on kan dan kita bakalan main dan kita bakalan join dan kita bakalan masuk ke word atau maps pawan baru ya langsung saja kita play masuk ke server masukkan IP Pocket mainnya save terus kita masuk ya ya kita sudah masuk ke servernya dan di atas plugins ada multi-world berarti plugin multi-world sudah aktif ya karena berwarna hijau ya seperti ini ya terus kita eh gimana sih komennya tarikan foldernya namanya spawn esnya besar jadi kita tulis kayak gini MW TP spawn seperti ini ya spawn itu nama folder tadi map yang baru itu dan TP itu teleport MW itu multi-world download ya langsung saja kita ketik enter wow wow ya ini ya ini adalah spawn yang tadi kita download guys ternyata kayak gini ya mantul juga ini paman ya seperti ini ya pokoknya MW TP mau coba MW TP ke ya eh hub ya ini map yang tadi download juga ini juga download lah intinya ya sama kayak gini ya uh mantap nih ini mapnya sangat mantap ini ya eh kekurangan di map itu kalau download di map ada eh block rail jalan kereta ini eh ini itu kayaknya slab jadi tinggal menyesuaikan saja ini slab apa kalau warnanya ini ini batini slab ini ya sesuaikan saja seperti ini ya Nah tinggal di edit-edit sendiri aja ya sekian saja dari saya apabila ada kesalahan kata tolong dimaklumin dan tolong di maafin anak saya belum pernah nge-vlog kayak gini eh jadi alih macot ya devil game mengundurkan diri dan sampai jumpa pioh 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 pioh